Hei.. Ada lokal Ada curut disini Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei boy Ayo sini 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 Mama kenalin sama modal iklannya Mama Ayo sini Tadi aku gak sengaja ngeliat Reva di jalan Dia lagi sama cowok yang aku bilang Anak dia yang motor itu lemas Aku takut aku khawatir Mas sama Reva Gue perak-peraknya Dan ingat Geng kita sekarang balapan di sirkuit aja Gak boleh balapan di jalanan Yan Lu bikin jadwal ya Buat kegiatan amal kita Oke? Siap! Liat aja kita gak akan merintih Dileggin nama wariwan Sampai Boy sebagai Pemimpin yang jadi kena batunya nanti Udah asal maghrib tuh Mendingan kita sholat dulu aja Biar geng kita diberkati sama Tuhan Amin Oke Ayo Sholat sholat Ayo sudah Biar Beto jaga lapeng dulu sini Eh Jangan lupa kalian berdoa juga ya Mesti Siap Boy Bobby ikut Ayo Be Ayo kita juga pergi Kemana kita Lex Tadi kan gue udah bilang Kita gak akan berintih sampai nama Boy sebagai pemimpinnya jatuh Oke Ayo Wah pada kemana nih Warrior? Kok speaknya gini? Oke Elo Ini Elo Anak Warrior pada kemana? Gatau bang Kayaknya udah pada pergi Terus mereka nongkrong dimana sekarang? Gatau bang Yah elah Guys Warrior udah nongkrong disini lagi guys Terus gimana rencana lu? Kita susuruhin di jalanan Begitu kita liat ada anak Warrior Langsung kita habisin di tempat Oke Ayo jalan Mas 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 Harus tenang Mas Tenang Masih mas ngeratin dia, mas ngeratin dia, mas ngeratin degur dia, itu kan lebih kebaikan dia. Mas sayang sama dia sama, aku juga sayang sama Reva. Tapi mas harus cuekin dia, kalo mas cuekin dia, dia pasti bakalan ngerasa banget, dan dia bakalan nurutin mas. Kalo sekarang nanti yang ada dia jadi ngembangkan, jadi besar kepala, harus diperhatiin terus. Mas harus... Hai Reva. Papi bener-bener udah gak peduli lagi sama aku. Eh, aku udah siapin kamu makan. Kamu mau susu atau jus? Apa? Gak lapar. Saya. Kamu yakin? Dengan mas ngeratin dia, dia gak kabur. Mas, kalo dia mau kabur, dia kan bisa kabur dari kemarin-kemarin pada saat mas marah sama dia. Buktinya engga, karena dia masih membutuhkan mas. Kamu bener juga. Oh, jadi Adriana tuh lagi sengaja mainin permainan licik itu ke aku. Dia pura-pura baik di depan aku, tapi di belakang menghasut papi supaya jauh dari aku. Hebat banget nih, cewek. Liat aja, aku gak akan pergi dari rumah ini. Bukan karena aku gak mampu hidup sendiri, tapi karena amanah mami untuk jaga papi selalu. Kamu jangan tinggalin papi. Bagaimanapun juga. Suatu saat papi akan butuh kamu. Lindungi papi. Mami gak percaya sama perempuan itu. Tapi jujur, semakin hari mas semakin cemas. Mas, cemas dengan perkembangannya Reva. Mas, mas gak perlu cemas sama Reva. Kan ada aku. Aku sekarang adalah ibunya Reva. Dan aku lebih perhatian sama Reva. Mas, gak perlu khawatir. Jadi sekarang mendingan mas istirahat aja di kamar. Aku siapin makanan buat Reva. Kayaknya dia belum makan deh. Kasian malem-malem perutnya kosong, ntar masuk amin juga mas. Mas. Sayang. Mas. Kamu baik mas. Mas, berterima kasih karena kamu sayang juga sama Reva. Iya mas. Pasti aku sayang sama Reva. Sayang banget malahan. Jangan mas istirahat ya. Oke. Gue kira lo gak bakal dateng loh. Gak mungkin lah gue gak bakal dateng. Lo jelas-jelas ngabarin gue untuk kasih tau mas Alara ya. Kasih gue dateng lah. Emang ada apa? Gini loh Aman. Hari ini gue ngajak lo kesini. Karena gue pengen ngasih tau kan lo. Kalo sebenernya Raya tuh suka banget sama lo. Dan Raya tuh nungguin lo. Buat ngajak dia jalan lah. Entah nonton, atau sekedar ngapelin dia. Lo yakin? Apa ini emang cuma akal-akalannya Boy? Buat nyuruh lo ngertiin gue lagi. Ya ampun Mondi, masa lo gak percaya sih sama gue? Lo tau kan gue temennya Raya. Gue sahabat segengnya dia. Dan dia tuh selalu curhat sama gue. Gak ada gunanya juga dong gue bohongin lo. Ya udah. Kalo gitu tengis infonya ya. Oh ya Aman. Gue saranin ke lo buat gerak cepet. Jangan sampe Raya bosen nangguin lo. Dan dia move on ke cowok lain. Lo tenang aja. Sekarang juga gue bakal jalan ke rumah dia. Oh ya Aman. Good luck ya. Thank you. Mending gue beli martabak. Biar bisa dimakan bareng. Ya kalo ngomongin soal motor sih. Tapi gue suka motor dari kecil. Karena dulu pas gue kecil. Gokap tuh sering ngajakin gue jalan-jalan pake motor. Dan sekarang, Gokap malah ngertiin banget kalo gue ikuti juara. Tapi gue gak pernah yang namanya tertarik buat ikutan geng motor ya. Sebenernya gue juga udah keluar dari geng serigala. Serius? Kok bisa? Ya gara-gara kamu. Aku? Kok gara-gara aku sih? Jadi gak enak ya? Karena aku suka sama kamu. Sorry Raya kalo aku terlalu jujur dan terpoi. Aku emang bukan tipe cowok yang romantis. Yang bisa ngasih bunga ke cewek. Dan ngajak ke restoran mewah. Ya aku... Udah gak gak. Udah udah. Aku gak perlu kayak gitu semua kok. Dan kalo boleh jujur sih. Dari awal kita dikenalin sawboy. Aku udah suka sama kamu. Dan aku gak tau kenapa. Tiba-tiba... Aku punya perasaan juga sama kamu. Tapi aku... Ngerasa gak enak sama Michael. Aku ngerti kok Raya. Aku... Bisa ngertiin posisi kamu sekarang. Gimana kalo... Kita jadinya diam-diam aja. Gimana ya? Raya. Raya. Biar waktu yang kasih tau temen-temen kamu. Kalo kita emang udah jadian. Please Raya. Aku gak mau kehilangan kamu. Dan aku pengen banget bisa jadi pacar kamu. Jadian. Iya. Jadi apa? Pak. Jadi pacar kamu lah. Iya. Aku mau. Toilet sebelah mana ya? Toilet sebelah sana? Cuma toilet? Iya. Jadi... Kebelet gara-gara grugi barusan. Aku. Mas. Mas. Ngayam. Aku pesen dong mas. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton. Lagi ini emang ini rumah lo. Ikat gue, ribut. Ayo. Kalian bisa gak sih gak usah kayak anak kecil kayak gini? Karena kamu bisa liat sendiri, Din. Yaudah ayo ribut. Stop, stop, stop. Kalau misalkan kalian datang kesini yang mau buat berantem, mending kalian berdua pulang. Yaudah kalau gitu aku pulang duluan ya. Rai. Sorry ya. Aku jadi gago kamu. Eh, martabak buat kamu. Belik ya? Yaudah aku belik ya. Tidak. Tidak. Bersambungan. Tidak. Terima kasih.